Oh, suaranya pelan. Gimana? Keras nggak suaranya? Keras. Oke, terima kasih. Saya dalam kondisi tidak make up-an ya, karena hari ini kita memang materinya make up. Jadi langsung. Baik, adik-adik sekalian, siapa ketua kelasnya, Imam? Mohon maaf, Miss. Imamnya izin sedang sakit. Oh, Imam sakit? Iya, Miss. Sakit apa? Jemam sih katanya, Miss. Oke, kalau gitu saya ganti si Edi ya. Edi, jadi ketua kelasnya dulu pimpin doa dan say greeting. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Morning, Miss. Morning, Miss. Morning, Miss. Morning, Miss. Morning, Miss. Rekan-rekan-rekan sekalian. Walau masih belum seragam ya, nggak apa-apa. Tapi ini budaya ya. Ya, Miss. Boleh yang, ini suaranya di-offkan ya. Baik. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Bentar ya, off, 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 off semuanya. Hannah Grace ya, belum masuk ya. Baik. Terima kasih adik-adik sekalian. Ini adalah pertemuan ketiga dari social dress dan grooming. Kadangpun hari ini saya tidak menggunakan makeup sama sekali. Jadi kita belajar sekali mempraktekkan makeup. Mulai dari proses membersihkan wajah. Nanti akan saya ajarkan cara aturannya, pakainya apa. Nanti masalah mereknya, silakan itu pilihan sendiri. Kalau mau ditanya nanti bisa kirim via email sama saya, boleh. Mau konsultasi silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah punya sendiri atau yang punya alat sikan dokter, silakan ya. Hari ini saya akan mulai dari teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Sebagai mana makhluk yang bernyawa, kita adalah makhluk yang harus menjaga kebersihan. Di samping sekarang ini lagi demam-demamnya masalah pandemik COVID-19. Jadi kita lagi heboh nih, sibuk pada jaga kebersihan. Nah, hal ini berlaku bukan hanya di masa pandemik. Sebelum-sebelumnya pun saya yakin ada adik sekalian sudah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan tubuh, hanya sekarang karena ada pandemik kita lebih sering melakukan yang namanya cuci tangan, tidak bersentuhan, menjaga jarak. Hal itu yang terus kita jaga sampai hari ini untuk mengurangi wabah yang lagi melanda dunia. Istilahnya saya bilang wabah ini adalah perang dunia, perang dunia ketiga. Karena diserang wabah oleh seluruh dunia. Baik. Nah, apa sih sebelum kita make up ya? Kemarin kita sudah belajar wiraga, yaitu cara duduk, cara berdiri, cara jalan, cara jongkok. Ya, silakan. Yang mau ambil silakan, Herlis. Kemudian kita sudah secara turun naik tangga. Saya harap adik-adik sekalian mempraktekkan apa yang sudah kita sampaikan materinya di minggu kemarin. Tepatnya hari Jumat ya. Nah, harus diingat, hal itu bisa semangat kita kerjakan, paling utama sekali adalah perawatan diri. Perawatan diri itu apa-apa saja sih, diri kita itu harus dirawat. Saya lihat dari adik-adik sekalian, untuk masalah wajah, secara ini ya, bukannya jerawatan, saya lihat tidak ada masalah. Tinggal menjaga bagaimana wajah itu tetap bersih, dan wajah yang tadinya bersih tapi kurang cerah, bagaimana untuk merawatnya supaya dia cerah. Kemudian Anda masuk ke dunia kerja, yang namanya dunia kerja jasa. Your face is your model, itulah model kamu yang utama. That's your support system, that's your support, support pertama yang akan Anda hadapi. Karena yang namanya jasa itu kita tetap wajah, tetap muka. Kita tetap muka, kita tetap langsung ketemu dengan customer, walaupun via online. Jadi kita harus via offline ya maksud saya, online-offline sama, kita harus jaga penampilan, baik secara fisik ya, nilainya, dan secara hati. Secara dalam, secara batinnya juga akan dipelajari. Tapi itu lebih kepada Anda ya, karena untuk jaga diri dari dalam lebih kepada Anda menaati peraturan-peraturan yang sudah diajarkan oleh agama masing-masing. Ya adik-adik, untuk perawatan diri, saya mau tanya dulu ya sama adik-adik sekalian. Mungkin saya tanya satu apa dua orang ya, mungkin satu orang putri dan satu orang putra. Untuk perawatan tubuh sehari-hari, apakah yang Anda lakukan gitu? Yang namanya perawatan itu mulai dari mandi, sikat gigi. Ini saya tanyanya nanti, apa perawatan yang kamu lakukan untuk diri kamu? Baik, saya mulai bertanya ya, perawatan untuk diri kamu apa-apa aja sih? Ya, Ahmad Suheri Panjaitan. Apa yang kamu lakukan untuk merawat diri kamu? Yang pertama itu, mandi lah utama ya. Ya, berapa kali kamu mandi sehari? Kalau mandi sehari bisa tiga kali. Oke. Ya, apa lagi? Untuk badan ya, badan mandi kemudian? Coba Harry, Ahmad Suheri, diulang sekali lagi. Ya, mis? Diulang sekali lagi. Tadi mandi, oke. Bagus. Kemudian apa lagi untuk perawatan diri? Yang kedua. Oke. Kemudian? Punya perawatan, ya sikat gigi ya oke, setiap hari oke, betul. Sikat gigi. Kemudian perawatan, kamu punya perawatan khusus gak untuk diri kamu sendiri? Kalau mandi tiga kali. Ada sih. Kalau standar ya, mandi setiap hari tiga kali. Sikat gigi juga paling tidak untuk diri, kemudian wajah yang disihkan. Kemudian, yang namanya perawatan diri, olahraga juga termasuk ya. Kamu olahraga enggak? Iya, mis? Kalau... Kadang dapat... Oke, olahraga ya. Olahraga masuk bagian perawatan diri. Ya, ini sudah mewakili dari pria. Terima kasih, Ahmad Suheri. Sekarang saya tanya adik-adik yang... Para ladies-ladies yang cantik-cantik jelita. Saya mau tanya... Oke. Lihat di mana dia. Rosaria Lorenza. Silakan, Rosaria Lorenza. Buat perawatan diri kamu apa aja yang kamu kerjakan? Selain tadi standar ya, mandi, sikat gigi, kemudian? Iya, Miss. Untuk perawatan diri, apa yang kamu kerjakan? Kalau untuk perawatan diri, setidaknya mandi kan, Miss? Tiga kali sehari, cuci muka. Kalau bagi ladies-ladies, pakai hand body. Hand body-nya kapan kamu pakai? Setelah mandi, Miss. Oke, great. Setelah mandi, terus setidaknya pakai masker pencuci muka, terus sabun cuci muka. Udah, Miss. Oh, masker cuci muka? Masker sama sabun berbeda ya? Beda, Miss. Tapi maskernya yang untuk dibilas gitu, Miss. Oh, ya. Itu kamu pakai kapan aja? Setiap hari kah yang untuk masker muka? Kalau cuci muka, iya setiap hari ya? Setiap hari. Kalau untuk masker, gimana? Kalau untuk masker, Miss, itu dalam seminggu dua kali, Miss. Oke, ya. Berarti standar ya. Ini yang udah khusus dia ya, namanya masker wajah ya. Iya, Miss. Kawasan untuk wajah ini seminggu dua kali? Iya, Miss. Oke. Kemudian, ada lagi enggak perawatan lain? Kebetulan kamu kan, kebetulan kan kamu enggak pakai hijab. Rambutnya gimana? Kalau rambutnya, Miss, tinggal ngasih vitamin, Miss. Vitamin setiap hari? Bukan, Miss. Kalau seibaratnya keramas, Miss. Oh, habis keramas baru kasih vitamin. Untuk perawatan krim batnya khusus gitu? Kalau masalah krim bat, Miss, itu kadang-kadang aja, Miss. Ya, paling enggak sebulan sekali? Iya. Atau lagi banyak yang ngasih uang jajan? Pergilah dulu krim bat ya. Iya, Miss. Oke. Ada lagi, Rosaria? Gak ada lagi, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Satu lagi, saya tanya untuk olahraga. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Nah, ini dari saya untuk metode kita membersihkan wajah. Kemarin saya sudah pesan agar adik-adik sekalian menyiapkan yang namanya pembersih ya. Jadi, tahap awal dulu ya. Kalau secara keseluruhan, kita mandi. Mandi Anda bisa pakai sabun cair, sabun batangan, silakan. Kalau untuk dipakai rame-rame, sebaiknya pakai sabun cair. Kalau batangan, kamu harus pakai pribadi sendiri. Itu menjaga ya. Menjaga mungkin saudara kamu atau ada yang datang, dia ada penyakit kulit atau bagaimana, itu kamu harus mesti pakai sendiri. Jadi, mesti dijaga kesehatannya sebelum terkena penyakit yang namanya penyakit kulit atau jenis yang lainnya. Atau ada bakteri-bakteri yang menempel. Nah, sikat gigi ya, minimal. Itu minimal dua kali satu hari. Itu sangat minimal. Kemudian untuk olahraga. Olahraga paling tidak itu seminggu kamu lakukan dua kali. Boleh tiga kali, terserah. Nah, untuk olahraga, mungkin untuk para ladies biasanya Anda harus bagaimana kamu berberes itu juga bagian dari olahraga. Olahraga itu minimal dilakukan setengah jam, 30 menit. Oke, jadi biar dia segar, enak gitu ya. Nah, saya punya pengalaman, untuk saya, untuk olahraga itu beberapa, kalau yang untuk para ladies itu lebih cocok mungkin senang ya. Jangan yang berat atau nge-gym, kemudian boleh yoga, silakan. Kalau laki-laki boleh futsal, whatever, lari, basket, terserah. Yang penting Anda harus olahraga. Itu menjaga suplai oxygen masuk ke kepala selain membuat kulit Anda bersih, pori-porinya terbuka, keringatnya keluar, kotoran-kotoran juga keluar. Nah, adik-adik, untuk rambut, kita mulai dari tatanannya dan secara keseluruhan, kita mulai dari atas ya. Atas untuk rambut, sampoan ya, minimal seminggu itu dua atau tiga kali sampoan. Ini walaupun pakai hijab, ditutup, kalau enggak pakai hijab, mungkin Anda, maybe, kamu selalu mencuci ke rambut kamu, karena mungkin aktivitas di luar. Nah, kalau yang pakai hijab nih, karena tertutup, jangan malas membersihkannya. Paling tidak itu seminggu dua kali Anda harus keramas. Bersihkan. Nah, untuk keramas, sampo, pilihlah sampo yang sedikit kandungan kimianya, agar rambutnya terjaga ya. Boleh untuk yang alami-alaminya, Anda boleh searching sendiri. Kemudian, seminggu sekali atau sebulan satu kali, Anda rambutnya itu dimanja. Boleh dikerembat, atau dikasih minyak kelapa, setelah itu Anda bersihkan, membuat rambut lebih bagus. Kemudian selesai mandi, kasih vitamin. Apalagi kalau yang sering pakai, ini ya, pakai, mungkin rambutnya diwarnai, atau pakai pengering, dijaga. Nah, kalau pria hampir saya rasa, rata-rata, cuci rambutnya setiap hari. Setiap mandi, pasti cuci rambut. Karena rambutnya pendek ya, enggak masalah. Nah, yang laki-lakinya, Anda sekolah nih, nantinya, Anda harus pakai minyak rambut. Pakailah minyak rambut sedikit. Yang bris, yang sasetan itu sedikit aja, supaya kesannya rapi ya, enggak berantakan, enggak kering. Itu vitamin rambut Anda. Yang wanitanya yang pakai hijab, pakai hijabnya nanti rapi ya, jangan lebar, minyak rapi, mesti tertata dengan baik, dan nyaman. yang tidak pejab, rambut Anda mesti di, namanya di croissant. Jadi Anda harus tata rambut Anda. Untuk pembelajaran mendanam anda belajar sendiri. Anda boleh lihat dari aplikasi YouTube ya, banyak. Kalau kita ketemunya nanti live, off air, saya bisa langsung praktekkan. Untuk rambut itu gampang. Kalau yang pendek, enggak apa-apa ya langsung. Kalau yang panjang, tinggal dikasih, kalau yang panjang, Anda bisa pakai jepitan yang ada cepolannya, atau yang dikasih dari NAC itu sirkam, Anda bisa selipkan. Pemakaiannya gampang kok. Paling hanya memerlukan cap lidi ya, perlu itu ya, nanti ya, untuk mengatasi rambut-rambut yang keluar. Dan misalnya Anda tata nih, rambut. Biasakan supaya rambutnya enggak berantakan tuh, pakai head dryer. Nah, Anda jangan pakai head dryer sering-sering, karena itu kandungan kimianya tinggi. Jadi pakai yang alami, saran saya itu, Anda tahu teh celup? Teh celup itu, Anda buat teh pekat, setengah gelas aja. Nah, teh pekatnya itu jangan dikasih gula. Kalau dikasih gula, buat teh manis. Itu namanya buat minum. Ini buat rambut Anda. Jadi nanti Anda ambil sedikit, Anda udah rapi gitu ya, ditaruh di rambut, disisir. Itu fungsinya sebagai head dryer. Nah, untuk laki-lakinya juga boleh kalau enggak ada. Kalau tidak mempunyai minyak rambut, boleh pakai itu. Si teh. Cuma repot ya, kalau laki-laki mana mau yang ribet, simple aja. Dan kalau pakai bubuk teh itu juga dia wangi. Rambut itu wangi, kemudian tidak rusak, dan pertumbuhan rambut kamu juga terjaga. Nah, kita masuk. Sudah rambut, sudah ya. Sekarang kita masuk perawatan wajah. Nah, untuk wajah, saya mulai dari wanita dulu ya. Wajah ini ya, harus dibersihkan minimal. Dalam satu hari itu, dua kali, itu minimal. Nah, maksimal tidak terbatas. Kapan-kapan sih waktu terbaik membersihkan wajah? Pagi hari dan malam hari sudah pasti ya. Kemudian, setiap Anda keluar berpergian, selesai berpergian, Anda pulang, Anda bersihkan wajah. Atau setiap Anda akan bermakeup, ini kita kan mau makeup, kita harus bersihkan wajah dulu. Nah, apa-apa saja yang dipakai. Nah, untuk membersihkan wajah, kita pakai, kalau saya ya, pakai susu pembersih. Susu pembersih. Nah, ini ya. Tahu kan, merek susu pembersih itu banyak, tapi kalau saya senangnya pakai Viva, selain harganya murah meriah dan cocok kulit kita kan kulit tropis. Nah, untuk susu pembersih ini, laki-laki, perempuan sama. Anda boleh ambil merek lain, mungkin yang laki-lakinya minta punya kakaknya dulu, mau sari ayu, mau apa, terserah ya. Upayakan pakai produk Indonesia. Saya enggak saranin yang lagi booming-booming sekarang produk Korea ya. Saya enggak saranin, karena itu belum tentu cocok di wajah kalian. Kalau produk Indonesia, kita tropis, selain meningkatkan perekonomian bangsa kita, mencintai produk kita, dan ini memang cocok untuk diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia ya. Apalagi ada-ada sekalian belum pernah pakai make-up. Mungkin ada yang sudah. Well, mungkin Anda punya merek sendiri, silakan. Jadi ini ya, pakai susu pembersih. Ya, kalau yang ada punya, boleh silakan ya langsung ya. Oke. Kemudian, susu pembersihnya ini, enggak usah banyak-banyak, dia dioleskan gini ya adik. Ini berlaku untuk laki-laki dan wanita. Caranya, ini Anda putar. yang laki-laki, si Edi enggak punya pasti ya. Punya kakaknya ada kali, Edi. Boleh dipakai. Boleh ya. Jadi ini diputar ke atas. Lihat nih, perhatikan dia ke atas. Ini juga ya, ke atas. Ke atas. sekalian ya, semuanya. Kalau yang belum punya ya, Anda memantau dulu lah ya. Nah, untuk daerah hidung, ini Anda putarnya begini. Turun naik, turun naik. Ini ya. untuk daerah hidung, ini ya. Ada, ada. Nah. itu Anda pakai kapas. Ya, udah ya. Pakai kapas. Ini cara membersihkannya, jangan sembarangan gitu. Wajahnya harus disayang ya. Dia, arah ke bawah. Arah ke bawah ya. Ya. Sudah selesai. Kemudian setelah ini, ini kan masih ada bekas-bekas ininya ya. Bekas-bekas si susu pembersih. Setelah ini Anda cuci muka. Cuci muka pembersih. Kalau yang laki-laki mungkin punya garnier, kalau yang perempuannya punya sabun madu atau sabun kolagen, silahkan. Jadi pakai susu pembersih. Mau merek apapun, terserah. Mau pons, mau clear and clear, silahkan. Dan upayakan untuk cuci muka, susu pem... Pakai air, Anda pakai, jangan yang ada butiran sea scrubbing itu. Usahakan ya cukup foam aja, sabun aja dia. Oke. Kalau saya sendiri lebih ke sabun batangan dia ya. Dipotong kecil, ada sabun madu kecil-kecil. Nah itu di... ini kan ya, dibersihkan. Nah. Kemarin saya sudah siapkan air. Tidak. Ya, kalau yang memang kamar mandinya dekat, boleh ya silahkan. Ini saya sudah air ini ya. boleh pakai tisu wajah. Nah, biasanya setelah ini, ini kan wajah sudah segar nih, ini baru namanya sudah bersih. Kemudian, biasanya suka ada pakai toner itu. Yang mau ke kamar mandi silahkan ya. Yang mau bawa sekalian mukanya silahkan. setelah itu, kalau yang punya toner, kalau saya sendiri enggak menggunakan toner ya. Anda pakai toner itu, saya diran. Nah, dia dibuka. kalau Anda pakai toner, dia hanya ditepuk. Jangan wajah Anda digerasa berusuk. Pakai toner, tekan. Dia hanya menutup lubang pori-pori yang ada. Kalau ada yang spray, mungkin ada juga itu saya lihat. baik, proses untuk pembersihan selesai. Kita siap untuk make up ya. Jadi, Anda membersihkan wajah Anda pagi hari, setelah bepergian dari luar, dan pada malam hari sebelum Anda tidur. Itu empat hal yang wajib ya, untuk membersihkan wajah. Nah, kalau yang habis make up-an, mungkin makeup membersihkannya agak lebih lama ya. Nah, kita langsung masuk ke pakai pelembab ya. Sebelum makeup, Anda harus pakai pelembab untuk wajah Anda. Pelembabnya upayakan yang punya sunblock, sunscreen ya. Jadi, dia melindungi wajah. Walaupun Anda enggak pergi keluar, pakailah yang mengandung sunblock paling tingga. Itu ada 20, paling minim ya, 25 SPF atau 30 SPF, nanti Anda tahu itu. Pilih pelembab yang ada sunblock-nya. Nah, saya punya kebetulan, atau yang punya dokter silakan ya. Saya punya yang memang produk ini ya, enggak jual produk, tapi ini saya punya yang namanya Gips Coilent. Jadi, dari hati minyak ikan iu. Nah, pelembab, cara dan perlakukan wajah dengan lembut. Oke. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tidak pakai pelembab, ada yang langsung pakai BB cream, silakan. Banyaknya sekarang pilihannya. Nah, untuk aturan berikutnya, setelah bersihkan wajah, pakai pelembab, kita siap-siap mau dandan nih. Karena ini kita kan buat kerja. Namanya buat kerja itu make up, mesti tahan lama. Jadi, Anda pakai yang namanya foundation. Foundation, mereknya terserah apa saja. Foundation itu yang dia berwarna ya. Atau ada yang punya BB cream. BB cream juga banyak itu merek. Nanti saya kasih ada di akhir tutorial dari YouTube ya, itu boleh kalian pelajari. Boleh lihat-lihat rekomendasi yang lain juga. Dan ingat, Anda pakai yang cocok untuk Anda. Jadi, gimana sih ngerasain make up itu cocok apa tidak sama kita? Bukan dirasakan di sini ya. Mau tahu cocok apa enggaknya, Anda beli make up nih. Ini saya foundation ya. Foundation itu hanya sebegini saja. Cocok apa enggaknya? Ini Anda beli ya ke pasar ya. Oles aja di bawah, dekat leher Anda sini. Kalau rasanya panas, ada reaksi Anda jalan-jalan dulu setengah jam. Kalau ada reaksinya enggak enak, gatal, sebaiknya enggak usah Anda beli. Mungkin enggak cocok sama Anda. Tapi kalau enggak ada reaksi apa-apa, ya silakan. Enggak harus beli, mungkin punya temannya dulu atau punya kakaknya, punya ibu, ibu, punya orang tua, silakan tes. Nah, ini kita pakai foundation ya. Nah, untuk pemilihan foundation, pilihlah satu tingkat lebih gelap dari warna kulit asli kamu. Atau setara ya, sama kulit aslinya. Kemudian bedanya nanti pilihlah satu tingkat lebih gelap dari warna kulit asli muka kita. Jadi, dia nanti menghasilkan warna yang natural. Oke, yang punya foundation silakan boleh dipakai ya. Saya langsung pakai ini foundation-nya. yang punya istilahnya, yang punya benda seperti ini ya, enggak langsung sentuh kulit, silakan, boleh. ya, silakan ya, dimulai. Yang untuk laki-laki, setelah membersihkan muka itu sama prosesnya. Anda harus pakai pelembab. Nah, pelembabnya silakan pilih sendiri. Banyak ya, saya rasa pilihannya. Kalau untuk laki-laki, pakai yang ada sunblock-nya. merek Nivea, ada merek Vaseline, mungkin agak tidak terbiasa. Tapi yang namanya kulit harus dilindungi. Apalagi Anda nanti yang GSE ya, kerja lapangan, wajib ya pakai sunblock. Karena itu panasnya aspal di bandara itu, wih, panas ke muka. Kalau Anda enggak melindungi wajah Anda, takutnya rusak. Oke, sudah. Mininya ya. Kita sini agak cepat belajarnya. Karena kan sistemnya online gini. Takutnya waktunya enggak aku guru. Nanti untuk ulang-ulangnya silakan ya, bisa latihan terus. Oke. Setelah ini, ini ya sudah rata. setelah Anda pakai foundation, biasakan Anda itu suka pakai-pakai contour. Kita enggak usah. Tapi kalau Anda ada punya, dan pandai menggunakannya silakan. Ini saya kasih basic foundation. Kemudian Anda pakai bedak. Nah, untuk bedak, kebetulan saya pakai Mars ya. bedaknya pakai bedak tabur dulu. Nah, untuk laki-laki, setelah pakai pelembab, Anda pakai bedak juga. Batasnya sampai di situ. Tapi janganlah bedaknya kayak perempuan. Anda enggak perlu. Yang namanya laki-laki hanya perlu pelembab, dan bedak top. Jadi Anda, foundation enggak perlu. Anda enggak artis. Kayak artis itu kan kelihatan itu kan, wajahnya kok ada macam dempul gitu ya. Jangan. Cukup itu. Kalau untuk laki-laki batas. Laki-laki saya sling-sling ya. Karena laki-laki enggak begitu banyak. Ini lebih banyak ke para ladies. Nah, untuk bedak tabur, Anda pakai bedak tabur dulu. Setelah pakai tabur, baru Anda pakai, istilahnya touch up itu Anda pakai bedak padat. Perhatikan ya, untuk bedak, untuk bedak itu, saya pakai ini ya, kebetulan ya. Bisa langsung diaplikasikan ya. Tidak perlu terlalu ditekan-tekan ya. Memang sekali beli mahal, tapi untuk perangkapan wanita ini, sekali beli buat lima tahun. Makanya pilihlah yang memang Anda pakai. Jangan terpengaruh dengan ini, ini, itu. Pakai yang Anda pas. Kalau enggak habis-habis, dia lima tahun. Kalau udah di atas lima tahun, beberapa produk ada yang tiga tahun ya. Kalau enggak habis di atas itu, Anda harus buang. Dibeli agak mahal, tapi buat kebetulannya untuk Anda selama tiga tahun atau lima tahun. Itu hampir rata-rata begitu ya. Nah, kalau untuk yang laki-lakinya, boleh ya, bedaknya Mars ini bagus juga ya. Murah, bagus, tandungan kimianya tidak begitu tinggi. Sudah? Sudah? Oke. Ini boleh di, sambil menunggu-nunggu kering ya, ini boleh di, istilahnya di touch up. Pakai, dia dilengketkan kembali pakai bedak padat. Jadi Anda kalau sudah dandan dari rumah, keluar, Anda harus bawa yang namanya bedak padat, bedak compact gini. Nah, bedak ini ada terbagi dua. Ada yang dia compact, mengandung foundation, ada yang tidak. Dia hanya dipadatkan. Kebetulan, kalau saya punya ini yang two way cake ya. Kalau two way cake ini, dia pakai foundation. Oke. Makanya hanya cukup begini aja. Nggak boros kan makanya. Jadi para lelaki yang nanti membelikan perlengkapan make up untuk ladies-nya sudah tahu. Nanti ya. Bukan sekarang. Masih sekolah. Oke. Baik. Sudah. Selanjutnya itu adalah aturannya biar enggak lupa. Jadi kita punya aturan, kita pakai dari atas baru ke bawah. Saya pakai, kita pakai celak ya, alis. Pensil alis. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa pakai pensil alis. Anda silakan latihan sendiri. Yang mungkin dia terlalu tebal, alisnya. tidak saya sarankan dicukur. Tapi kalau ada yang mau mencukur, silakan. Itu terserah. Tapi kalau yang masih karena Anda cantik seperti para ladies ini cantik seperti ya aslinya. Apa adanya kamu dari Tuhan? Begitulah ya kamu yang cantik. Anda harus melihat aplikasi YouTube kali ya. Di situ banyak kalau alisnya terlalu berantakan, Anda bisa pakai, menutupinya pakai concealer. Nah yang punya-punya jerawat tuh bisa ditutupin juga pakai concealer. Baik, sekarang kita mulai alis. Untuk pensil alis terserah ya, saya sendiri pakai Viva. Dan anjuran saya warnanya kalau bisa coklat. Coklat dia lebih natural daripada hitam. Ya, banyak. Oke, silahkan diaplikasikan. Semampunya aja ya, karena saya kan nggak melihat tuh. Oke, selamat menikmati. selamat menikmati. Bisa dibantu. Bisa alis ya, bisa ya. Oke, cukup. Tidak perlu tebal-tebal. Yang penting sudah kelihatan. Baik. Kemudian dilanjut dengan pemakaian dari sini. Langsung kita ke Aisedo. Aisedo, pilih warna yang natural. Boleh coklat atau coklat, abu-abu. Anda sebenarnya hanya pakai dua warna sudah cukup. Ya, ini saya kebetulan punya warna yang ini. Jadi saya hanya mau pakai warna coklat dengan warna highlight-nya. Warna pink mudah banget. Atau boleh juga Anda bisa pakai warnanya hitam. Hitam sama warna hitam, warna keemasan, warna gold. Kemudian warna silver. Itu adalah warna-warna yang alami. Warna abu-abu juga warna yang alami. Saya ini hanya pakai yang coklat saja. Oke, silakan yang punya ya langsung diaplikasikan. Ambil yang natural saja ya. Di bawahnya warna gelap, kemudian di atasnya warna yang agak terang. Oke. 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 Sudah kelihatan ya. Kemudian Anda pakai eyeliner yang bawah ya. Kalau yang nggak biasa pakai, nggak apa-apa. Ini eyeliner buat di bawah mata dan juga di atasnya. Silakan boleh dipakai. Kalau yang perlu keterampilan khusus, ya nanti latihan sendiri ya. Tapi ada juga yang nggak pakai eyeliner ya. Silakan nanti ada beberapa. Nanti saya ada sharing dari YouTube. Dia tidak memakai warna terang saja. Jadi lebih ada kesannya soft ya. Karena untuk generasi milenial sekarang itu berbeda tipikal dandanannya. Apalagi sekarang lagi musim demam-demam Korea. Baik. Sudah selesai. Kemudian tadi saya pemakaian warna coklat. Warna coklat ya. Coba lihat. Dela. Ya sudah lumayan bagus. Alisnya juga bagus. Saya cek yang lain ya. Wilan. Ya. Oke, baik. Adik-adik sekalian. Baik. Sekarang. Sekarang dari. Kita pakai ini langsung. Setelah mata ya. Kita pakai blush arm. Blush arm pilihlah warna yang pink atau Anda bisa pilih warna pink yang soft. Atau warna yang warna nude ya, coklat gitu. Jadi ambil yang warna alami. Saya sendiri ngambil yang warnanya, yang warna coklat gitu ya. Oke. Untuk pemilihannya, untuk cara pemakaiannya Anda bisa gini ya. Jadi dia pas di tulang pipi. Kebetulan saya tulang pipi saya itu menongol. Jadi saya lebih enak kalau untuk dandan. Ya, boleh silakan diaplikasikan yang bisa ya. Nggak perlu belinya yang mahal-mahal. Karena kalian pun masih baru bekerja, baru mulai sekolah ya. Tapi jangan beli yang merek abal-abal. Beli pixi atau keluaran sari ayu ya. Ini saya bentuk ini saya sedikit. Biar hidung saya kelihatan lebih. Ini kontur istilahnya, dikontur sedikit. Oke. Warnanya yang alami-alami aja. Tidak norak ya. Saya suka pakai di sini juga sedikit. Baik. Sudah kelihatan, tipis aja. Nah, sekarang kita terakhir adalah bibir ya. Untuk bibir, sebelum memakai lipstick, biasakan pakai pelembab bibir. Tadi wajah sebelum kita makeup-in, kita pakai pelembab wajah. Nah, bibir juga begitu. Sebelum Anda mengoles lipstick, Anda pakai dulu pelembab bibir. Nah, pelembab bibir itu banyak ya. Banyak itu lip eyes atau boleh minyak zaitun ya. Boleh itu buat pelembab bibir. Kalau saya sendiri kebetulan pakai yang minyak zaitun. Langsung ya. Baru setelah itu, saya pakai lipstick. Nah, lipstick-nya saya pakai warna orange. Kalau Anda punya kuas, upayakan Anda pakai kuas. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kan? Nah, Anda nanti kan masuk dunia jasa. Dan dandanan seperti ini saya harapkan mungkin awal-awal 15 menit atau 30 menit. Tapi selaku pengalaman saya sebagai... ... lakukan ini nantinya 10 menit ya kelar, 5 menit 10 menit kelar. Nah, sudah selesai dandanannya. Jadi tidak perlu norak, simple. Nanti Anda boleh, kalau untuk masuk nanti dunia kerja Anda beli warna-warna yang natural saja. Oh ya, satu lagi saya lupa. Mata, pakai maskara ya. Silahkan pakai maskara. Sebelum pakai maskara boleh dijepit dulu. Kalau saya sendiri jarang ya pakai penjepit mata. Karena matanya sedikit dulu matanya. Jadi langsung diaplikasikan pakai maskara. Oke, selesai. Tadi yang punya... Ada saya terlupakan tadi ya, pakai eyeliner. Sebelum ini ya. Boleh pakai eyeliner. Ini fungsinya hanya mempertegas mata ya. Untuk maskara eyeliner saya pakai over ya. Baik, sudah selesai. Gimana dengan adik-adik sekalian? Danannya sudah selesai? Dela? Sudah, Miss. Oke, besok masuk kelas. Kelas online. Ya, Siti Melsa ya. Ya, sedikit lagi hijabnya tuh. Dandan. Simple kan, enggak begitu ribet kan? Bisa ya. Jadi nanti saya dapat laporan dari Pak Pauzan. Oh ya, siswanya sudah dandan, sudah fresh. Laki-lakinya juga begitu. Anda pakai pelempah, pakai bedak sedikit ya. Segar. Jadi jangan buka bantal. Nah, untuk rambut. Wilan ya, rambutnya. Di. Crozang. Anda belajar sendiri ya, Wilan ya. Wilan Bince, belajar sendiri. Ya, siap, Miss. Cakep. Ya, untuk Nasti, lebih rapi aja nanti. Dandan-dandanya ya, Nasti ya, rambutnya. Boleh. Nanti kalau mau pakai cap, boleh. Cep, item. Jangan cap bunga-bunga pita ya. Saya kira nanti kamu mau jalan-jalan. Ya. Darius. Kayaknya rambut depannya agak lebih panjang ya. Kalau yang untuk laki-laki ya. Di sini tipis. Di sini agak tidak harus satu sisir ya. Itu angkatan kalau satu sisir. Tapi sudah rapi. Nah, dibantu pakai ini ya, Darius ya. Pakai minyak rambut. Jadi dia lebih rapi. Kumisnya wajib dicukur. Kumis jenggot wajib dicukur masuk kelas. Jangan nanti lebih tebal kumis. Muridnya daripada teacher-nya ya, instructor-nya. Instructor-nya pada kelimis loh. Rapi-rapi bersih. Jadi Anda masuk dunia jasa, memang harus begitu. Saya tahu dari teman saya yang pramugara, yang orang kantoran, beberapa ada yang sih yang pelihara kumis. Tapi kalau untuk khusus untuk dunia layanan kayak pramugara, mereka tidak boleh ya pelihara jenggot, jambang ini. Tidak ada kata mereka sih. Mereka per tiga hari wajib cukuramu. Jadi wajah bersih. Untuk cukuran sendiri ya, Anda tahu lah ya. Ada pomnya itu, pakai alat cukurnya, bersihkan. Dan lakukan itu di pagi hari. Biasakan wajah Anda kalau malam ya, pakai pelembab wajah. Kelembab malam untuk setelah bersihkan wajah, kasih pelembab malam. Menurut saya, hemat-hemat, simple-simple yang paling murah ini buat laki-laki perempuan adalah minyak zaitun. Anda bisa beli di supermarket, ada itu minyak zaitun. Pakai sedikit saja. Saya tes dua tetes, oleskan, rawat. Sehingga itu bukan hanya untuk wajah ya. Rambut pun bisa minyak zaitun. Selain bersih, rambutnya lebih tebal, wangi nantinya. Walaupun beberapa minyak zaitun asli itu tidak sewangi yang mustika ratu ya. Kalau mau aslinya ya, minyak zaitun yang memang ada dijual yang buat masak. Ingat, ya. Trafirzinnya. Supaya kualitas minyaknya memang bagus. Dan bagus juga diaplikasikan ke kulit Anda. Ya, Niko ya. Nanti dibersihkan ya, Niko. Wajahnya ya. Oke, Putri cantik. Hairless, dandanan rambutnya saja nanti ya. Ya, nanti enggak usah pakai hair dryer ya. Pakai tadi bubuk teh saja saya bilang. Ya, Siti. Oke, Fania. Fania belum ini ya. Enggak ada alat makeupnya ya. Fania, kamu ada jerawat itu ya? Kita di-unmute dulu suaranya. Jadi? Saya bilang pada telung jari. Oh, I see. Jadi ini perawatan dokter sekarang, Fania? Iya, pakai salur dari dokter. Oh, yaudah. Kamu pakai resep yang punya perawatan pakai dari dokter, silakan ya. Diteruskan. Baik. Windy. Oke. Hana. Agung. Mau lidah. Mau lidah lihat ke depan. Oke. Cut. Juga cantik. Elo. Warna lipsticknya. Belum pakai kah atau sudah? Elo. Sirsa. Belum. Ya, muliadi ya. Tatanan rambutnya bagus, muliadi. Rapi. Iya, Imam. Rambutnya sedikit pakai minyak rambut nanti ya. Agak dipotong sedikit aja di atasnya tuh. Edy. Oke, rapi ya Edy ya. Marfuzah. Ya, great. Chen Libba Banurea. Itu kamu ada teklalat ya, Chen Libba? Di sini kamu ada teklalat ya? Enggak mengganggu kan? Nanti belajar lagi ya, Chen Libba ya. Mungkin kamu ada masalah di alisnya agak berantakan ya. Ya, mis. Baik. Yang bibir, ukuran bibirnya lebih lebar ya. Enggak usah sampai keluar ini ya nanti ya, keluar garis bibir. Di dalam aja mungkin boleh pakai kayak lip tin. Saya anjurkan kayak pakai lip tin gitu, jadi lebih, misalnya lebih, lebih bagus. Dan setelah pakai lip tin, lebih cerah, silahkan ya. Baik, adik-adik. Terima kasih. Dandannya hari ini cantik-cantik. Walaupun saya enggak bisa melihat langsung, tapi secara keseluruhan. Keluruhan 95 persen sudah berdandan dan cantik. Nah, untuk laki-lakinya memang tidak banyak. Hanya diperlukan itu tadi ya, susu pembersih kamu ya. Pakai pelembab, kemudian begitu pergi keluar, kalau pulang selalu bersihkan wajah. Ingat, jangan membersihkan wajah dalam kondisi muka kamu keringatan atau lagi panas. Jadi tunggu adem dulu, sebentar, 5 menit, baru Anda basuh wajah Anda. Supaya tidak ter... ini ya, tidak ter... Untuk perawatan setelah mandi, ingat, ini kita offline, online saya enggak tahu nih, aromanya pasti macam-macam. Biasakan pakai deodoran. Kalau memang kamu punya masalah di ketia. Ada juga yang enggak mau pakai beberapa, tapi saya sarankan kamu pakai ya. Namanya dunia jasa itu Anda buat dilihat, ditemui. Dan semua orang pasti berpapasan dengan Anda. Kalau aroma tubuhnya enggak enak, itu adalah menjadi cerminan sebuah perusahaan. Bahwa, wow, karyawannya not smell, smellnya not good. Jadi kamu mesti wangi. Wangi itu bukan hanya untuk pencitraan kamu keluar. Untuk kamu pribadi, kalau kamu wangi pasti kamu senang. Ya, Kak. Kemudian yang perempuannya dan juga laki-lakinya pakai yang namanya hand body. Itu diperlukan ya. Mungkin laki-laki memikirkan para prianya, wah itu kan punya wanita. Tidak. Itu perawatan. Perawatan untuk kamu ya, tapi makanya enggak keterlaluan kayak wanita juga. Supaya menjaga kulit jangan kering ya. Apalagi kalau nanti kamu kerja di ruang AC. Ruang AC itu kering. Jadi hand body-nya boleh ya, banyak macam-macam. Kalau saya sendiri pakai krim 21 atau Nivea. That's up to you. Atau yang racikan dokter, silakan. Yang penting aman untuk kalian. Nah, lotion sudah. Dan satu lagi ya, pakai farfoon ya. Terakhir. Kalau Anda keluar ya, bawa lah farfoon yang smart pocket gitu. Jadi Anda kalau ada ini apa-apa gitu, langsung semprot wangi. Atau kalau enggak ada farfumnya yang itu, yang merek-merek putri, yang splash-splash gitu boleh fresh. Fresh and care itu juga boleh. Fresh and care, masuk angin ya. Salah. Itu deh yang kecil-kecil ya. Murah kok, enggak mahal-mahal. Ada kok yang harganya 10 ribuan. Banyak sekarang pilihannya. Jadi mesti wangi, bedan dan cantik, dan mesti wangi. Satu lagi, setiap kalian berkegiatan, jangan lupa berserah diri kepada Tuhan. Karena itu untuk perawatan dari dalam. Oke adik-adik. Terima kasih ya untuk hari ini materinya sudah selesai. Saya kasih sesi tanya-jawabnya sebentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, raise your hand, and then unmute. Kamu boleh bicara. Silakan. Ya, kayaknya cukup jelas ya. Saya pikir ya. Baik. Untuk rambut, jangan lupa perawatannya ya. Wajah tadi sudah, rambut. Kemudian untuk membersihkan wajahnya, saya tutup satu lagi. Untuk membersihkan makeup. Tadi awal kan sudah saya sampaikan. Nah, ini kamu kan dandar nih yang pakai eyeshadow. Jangan pakai susu pembersih ya untuk membersihkan ini. Atau bekas mascara pasti ke, sulit membersihkannya. Jadi Anda boleh pakai yang namanya, ini ya, Garnier. Yang dia bentuk cairan. Atau eye makeup remover. Itu ada Maybelline punya, Pixie juga ada punya. Dia ada macam dua warna, terus diguncang. Nah, itu dia kayak cairan. Itu bersihkan mata ya sama bibir. Boleh juga Anda bersihkan pakai minyak zaitun atau baby oil. Nah, perawatan untuk mingguan wajah kalian. Jangan lupa pakai masker ya. Masker. Masker wajah. Masker wajah bisa dari yang Anda beli langsung. Atau buat sendiri. Seperti masker jeruk nipis. Atau tomat ya. Dipakai 15 menit sebelum tidur. Silahkan. Seminggu, kalau Anda ingin masker ya, seminggu itu paling banyak dua kali. Boleh pakai madu. Minimal-minimal sekali seminggu sekali atau sebulan sekali deh. Kalau Anda pakai makeup terus, seminggu itu dua kali Anda harus maskeran. Untuk menjaga keelastisan kulit Anda dan kebersihan kulit Anda. Nah, kalau ada punya kendala setelah pakai makeup, ada masalah misalnya jerawatan atau bagaimana, stop dulu pemakaian makeup tersebut. Coba diganti sama yang lain. Selain diperhatikan, kebersihan kita pakai seperti sponge ini ya. Mungkin Anda mau berbagi-bagi. Ini ya, ingat ya. Boleh minta punya temannya, tapi pakai sponge sendiri. Jangan pakai toner. Jangan pakai punya temannya. Kasian nanti ya. Kalau ini sifatnya pribadi, Anda pakai sendiri. Dan ini, Anda cuci ya. Ini boleh dicuci. Cuci pakai air mengalir, pakai sunlight, sabun cair. Keringkan, baru bisa digunakan lagi. Jadi, enggak susah. Nah, untuk pemakaian toner. Toner pakai setelah Anda membersihkan wajah. Berarti sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Boleh silakan dipakai. Setelah itu Anda boleh pakai pelembab malam. Atau, kalau saya sih sendiri, saya minyak zaitun aja. Kalau enggak, deep squalene ya begitu. Makeup saya enggak banyak-banyak. Baik, adek-adek. Saya rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Untuk next pertemuannya, nanti saya sharing di classroom tutorial makeup. Yang mau belajar lagi, yang tadi belum sempat belajar, karena enggak punya perlengkapan makeupnya, silakan. Nanti dipelajari lagi sendiri di rumah. tugasnya hanya kalian dandan aja nanti. Makeup. Nah, setelah itu yang pertemuan kita yang keempat, karena nanti yang kelima, enam, tujuh, delapan, nanti dilanjutkan sama Miss Lydia. Jadi, saya empat sesi ya. Yang sesi terakhir nanti sama saya, sama Miss Lydia juga, sesi ke-delapan. Jadi, menghadap Miss Lydia nanti, saya tengok nanti ya catatannya, saya lihat, mereka sudah dandan apa tidak. Oke, adek-adek. Terima kasih ya untuk hari ini. Sampai ketemu untuk next pertemuan. Kalian sudah dandan, saya akan ajarkan materi berikutnya itu tentang smile. Baik, terima kasih dan sampai ketemu adek-adek. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Selamat ketemu. Terima kasih, Miss. 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 Sebagai pemberitahuan, tadi ada saya upload tugas hafalan di kelas Asian Knowledge di Google Class. Nanti boleh di-check. Di situ ada detailnya. Hafalan berupa spelling alfabet, yang kedua, dan yang kedua itu ada nama-nama dan kode bandara. Hafalan ini dihafal nanti, boleh sekarang, karena besok kelas kosong, karena kita selama masa pandemi ini, untuk kelas memang kita jelang-jelang, satu hari masuk, satu hari kosong. Jadi kosongnya itu bisa dipakai untuk kerja tugas atau untuk menghafal. Dan untuk hafalannya nanti di-uji ketika pertemuan sesi keempat Asian Knowledge. Jadi, karena besok kosong, jadi ini harap dihafal masing-masing di rumah masing-masing. Sejauh ini sudah jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Kak, jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Selamat pagi.